assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai ketemu aku lagi masih dengan membuat konektor masker rajut ya kali ini konektor masker rajutnya unyu-unyu banget ya warnanya ungu dia si bunga tengahnya mempercantik konektor masker rajut ini ya ini pakai kancingnya yang agak apa ya tinggi gitu ya jadi lebih lebih kencang mengaitnya ini pakai benang nilon untuk bunganya nilon yang lebih kecil ya nilon pp-d18 sementara yang ungu tua itu d27 yang ini nah pertama kita kita buat ini ya itu pertama kita bikin magic ringnya seperti ini oke nah di dalam magic ring ini Hai ya ini kita c1 dulu kemudian kita buat 18 single croce setelah ada 18 single croce atau SC kita slip stitch ok lalu selanjutnya kita bikin tiga rantai atau chain 3 kemudian kita bikin 7 double croce di lingkaran ini ya setelah 7 double croce itu kita buat chain 3 atau rantai 3 lalu kita buat 8 double croce kemudian dilanjutkan 3 rantai atau chain 3 lalu kita slip stitch ya oke tipsnya ya teman-teman lebih bagus pakai benang nilon PP ya karena kenapa dia teksturnya lebih apa ya agak kaku gitu ya jadi saat saat sudah jadi menjadi konektornya ditarik dia nggak melar dia nggak mulur gitu ya dia dia lebih kokoh jadi tetap bentuknya bagus gitu karena kalau 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 apa sih benang jenis lain lembut itu jadi berubah tapi tergantung dari motifnya ya tapi kalau untuk untuk seperti yang saya buat buat sebelumnya itu lebih bagus pakai untuk dasarnya itu bagus pakai benang nilon PP ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi polanya ya Jadi teman-teman lakukan Sampai sepanjang Yang teman-teman inginkan ya Jadi panjangnya Itu Disesuaikan saja ya Oke Setelah ini kita mendapatkan 4 ya Satu, dua, tiga, empat Nah untuk Untuk panjang Hasil akhirnya Konektor ini 19,5 cm ya Dengan 4 sebelah kiri dan 4 sebelah kanan 4 Apa namanya 4 tingkat ya Seperti itu ya Jadi sesuaikan saja ya Jadi sesuaikan saja dengan Teman-teman butuhkan ya Kalau untuk anak kecil mungkin lebih dikurangi Stepnya ya Bisa hanya 3 level saja Oke Dan untuk ujungnya ini Kita bikin chain 3 Kemudian 6 double crochet ya Lalu Jangan lupa Putus benang ya Itu beri Sisakan Panjang Untuk menjahit Kancingnya Jadi kita tidak perlu Menggunakan benang baru Oke Nah ini kita sudah selesai Sebelah Kiri atau kanan ya Kita lanjutkan ke sebelahnya Dengan bikin Satu rantai Kemudian seperti ini ya Teman-teman lihat Kita bikin Simak ya Satu Polanya sama seperti tadi ya Usahakan Saat Mengkait Atau tarikannya Harus sama ya Supaya panjangnya sama Nanti kiri dan kanannya Dan bentuknya juga sama ya Jadi teman-teman Saat meranjut itu Harus stabil ya Tarikannya Kekuatannya Sehingga hasilnya Bisa sama Jadi tidak ada yang panjang Atau tidak ada yang pendek ya Seperti itu ya teman-teman Ini sama seperti tadi ya Kita bikin Tiga rantai Kemudian Empat double crochet Kemudian Tiga Rantai Lalu Lima double crochet Kemudian Kita bikin rantai satu Balik Slip stitch Begitu seterusnya Sama cara bikinnya Polanya dengan yang tadi ya Teman-teman Ku sayang Sama cara Tiga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton